Penelitian vaksin Sinovac di Brazil sempat dihentikan, karena waktu itu ada yang meninggal. Tapi percayalah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, khususnya kami di dalam perhimpunan dokter paru Indonesia, jadi ada PDPI, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, jadi seluruh dokter paru berkumpul di situ, kami ada sekitar 1.245 dokter paru di seluruh Indonesia, nah itu juga sama kondisinya dengan masyarakat umum. Artinya kami juga tentang vaksin ini masih berdebat, apakah mau divaksin atau tidak. Jadi saya berkibat atau mengambil info, ya tentu dari perhimpunan saya, yaitu perhimpunan dokter paru Indonesia. Tujuan vaksin itu sangat bagus ya, bagaimana dia diharapkan dapat menunggungkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Jadi kan nggak mungkin juga kita terus-terusan begini, ya. Anak-anak sekolah daring dan sebagainya, jadi perlu banyak dipikirkan, ya. Walaupun sebenarnya kasus-kasus, sebenarnya program 3M itu harus lebih lagi diinsentifkan kepada masyarakat, ya. Supaya mencegah penularan. Tapi tentu vaksinasi salah satu cara untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan akibat COVID-19, walaupun bukan segala-galanya cara. Nah, diharapkan, ya, dengan vaksinasi ini terdapat suatu kelompok dalam masyarakat yang imun, ya. Atau herd immunity. Sehingga ini dapat menjaga dan melindungi masyarakat lain, ya. Jadi diharapkan kekebalan kelompok atau herd immunity ini, kalau 70% aja rakyat Indonesia, ya, itu kebal terhadap COVID-19, ya insya Allah COVID-19 menjadi tidak masalah lagi di Indonesia. Tapi Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan penduduk yang sangat besar. Untuk mencapai 70% itu sangatlah susah, ya. Sebenarnya herd immunity, kekebalan kelompok ini sudah terbentuk mulai sekarang. Tapi untuk mencapai 70% tadilah vaksinasi tadi lebih ditingkatkan, ya. Jadi kondisi yang diharapkan dengan nadanya vaksin menjadi kekebalan individu, menjadi kekebalan kelompok atau herd immunity, dan pemasangan COVID-19 dapat teratasi, ya. Tetapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini. Tentu pengadaan vaksin, ya. Jadi pengadaan vaksin ini juga susah, ya. Oleh dari pemerintah regulasinya, ya. Berebut, ya. Berebut orang untuk beli vaksin. Ya, makanya katanya, walau-walau ya, Cina juga beli vaksin dari tempat yang lain, dan sebagainya, ya. Karena juga tidak cukup, dan sebagainya. Berebut, ya. Pendanaannya juga luar biasa. Kalau mencapai 70% saja orang yang di vaksin, itu harus 180 juta. orang yang harus di vaksin. 180 juta, kalau harga vaksinnya aja seribu, itu 180 miliar. Kalau hasilnya vaksinnya 10 ribu, satu buah, nggak tahu saya ngitungnya. Nah, apalagi kalau 100 ribu. Jadi ini pengadaan vaksin. Begitu juga masyarakat, ya. Termasuk bagaimana vaksinnya, ya. Isu kehalaran dan dan sebagainya. Itu masalah yang kita hadapi saat ini, ya. Begitu juga apakah setelah di vaksin, bagaimana antibody setelah di vaksin? Berapa lama vaksin dapat mampu memberikan imunitas terhadap COVID-19? Ya. Berapa lama vaksin ini mampu memberikan imunitas terhadap COVID-19 ini belum banyak yang bisa menjawabnya. Belum bisa dijawab. Kenapa? Ya, karena penyakitnya aja baru setahun, ya. Vaksinnya juga orang mulai di vaksin itu bulan 7, ya, mungkin. Dan, ya, bulan 7 kemarin. Ya, tentu kita belum bisa menjawabnya. Nah, berapa lama vaksin mampu memberikan imunitas. Tetapi kalau kita lihat tadi, antibody pada orang yang terkena COVID secara alamiah, ya, tidak dengan vaksinasi, itu antibody-nya bertahan 3 sampai 12 bulan. Dan kita harapkan mudah-mudahan kemasalahan COVID-19 ini bisa diatasi dengan ini, ya. Nah, tentu kita harapkan vaksin COVID-19 yang idea di Indonesia adalah efektif, aman, dan halal. Jadi, kalau saya pribadi tentang vaksin COVID-19 ini, kalau ada vaksin yang efektif, aman, dan halal, ya, vaksin ini bagus kita gunakan. Nah, jadi ini sebenarnya penelitian tentang vaksin di dunia, ya, pada tanggal 30 Desember 2020, itu banyak sekali sebenarnya kandidat vaksin. Ada 289 vaksin di dunia ini. Walaupun masih dalam tahap penelitian, ya, yang sudah menjalani uji klinis itu 66 vaksin, jenis vaksin, ya. 15-nya sedang dalam uji klinis fase 3, sedang masa uji klinis fase 3, termasuklah vaksin yang ini di Indonesia. Nah, 4 sudah selesai uji klinis fase 3, ada 4 vaksin yang sudah ini, ya. Jadi, kalau vaksin ini, ibu, bapak, dan sekalian, sebelum bisa dipakai oleh masyarakat banyak, harus diuji dulu. Ujinya ada 3 kali, uji 1, uji 2, uji 3. Kalau sudah selesai uji klinis ketiga, baru boleh digunakan kepada masyarakat. Ya, jadi ada 4 yang sudah selesai uji klinis fase 3. Nah, ini ada beberapa kandidat yang kuat vaksin COVID-19. Ya, kabarnya nanti pemerintah akan mengadakan vaksin ini semuanya, gitu. Tapi saat ini yang diadakan pemerintah adalah Sinovac ini, yang nomor 4, ya. Nah, vaksin-vaksin ini beda cara kerjanya, ya, bapak, ibu, dan sekalian. Pfizer, dia menggunakan teknologi messenger RNA, begitu juga Moderna. Nah, tapi kalau Sinovac, ini mungkin yang akan kita, apa, yang ada di Indonesia saat ini, itu adalah menggunakan virus yang di-inaktivasi, yang dilemahkan, virus yang dilemahkan. Kalau Pfizer sama Moderna tidak menggunakan virus yang dilemahkan, tetapi menggunakan kode genetik sintetis daripada messenger RNA. Nah, ini ya, kita lihat, ini penelitiannya, kalau Pfizer itu ada 45 ribu orang yang ikut penelitian, Moderna 33, Sinovac 32. Jadi, sebenarnya Sinovac cukup besar juga, ya, jumlah subjek yang ikut penelitiannya. Nah, ini jenis-jenis vaksin tadi, jenis cara kerja vaksin, maaf ya, jenis cara kerja vaksin. Jadi, kalau sekarang di Maxos itu kan virus Pfizer dan Moderna, itu beda cara kerjanya dengan virus Sinovac yang ada sekarang di Indonesia. Kalau Pfizer dengan Moderna itu ini, messenger RNA. Jadi, ada kode genetik yang menyerupai dengan kode genetik virus COVID disuntikkan ke kita. Nah, kalau yang inaktifitas virus, virus yang telah dilemahkan, yang inaktif, nah, itulah yang Sinovac punya, yang sekarang sedang ada di Indonesia. Jadi, beda cara kerjanya. Nah, beda cara kerja vaksin tadi tentu menyebabkan beda pula ininya, gitu ya, efikasinya dan efek sampingnya. Jadi, kalau efikasi Pfizer dengan Moderna itu memang tinggi ya, 95% sampai 94,5%. Sementara efikasi Sinovac, saya bicara duain aja ya, data finalnya belum ada. Tapi, penelitian di Turki, jadi yang ikut penelitian Sinovac itu ada Indonesia, Turki, Brazil, Chile. Jadi, penelitian Sinovac itu di Turki itu menunjukkan efikasi 91,25% lumayan. Ini di Turki ya, penelitian tentang Sinovac virus, eh, vaksin yang ada di Indonesia. Nah, efek samping. Sebenarnya setiap vaksin itu pasti ada efek samping. Pfizer kemarin dilaporkan ada efek samping serius pada 4 orang, ya, yaitu cedera bahu, pembesaran KGB aksila, ya. Jadi, di ketiaknya itu besar. Ya, jadi disuntikan di daerah bahu kan, di lengan atas, tapi kemudian tak lama itu ada besar kelenjarnya di ketiaknya. Kemudian ada dia jadi kebas kakinya, ya. Nah, ada juga gangguan jantung. Kalau efek samping lokal itu pasti banyak, yaitu nyeri pada di daerah suntikan. Efek samping sistem itu, pegal-pegal itu biasa kalau disuntik vaksin. Vaksin sekarang kan ada vaksin hepatitis, vaksin puliul yang ringan, ya. Vaksin apa, untuk pencegah kanker septik, itu biasanya kita suntik vaksin meningitis, kalau mau naik aji. Itu kan biasa kita kalau disuntik juga itu pegal, ya. Pegal-pegal atau meriang sikit. Dan kemudian di daerah suntikan itu biasanya agak sakit. Nah, itu ya. Jadi, begitu juga vaksin Sinovac. Efek sampingnya saat ini, sampai saat ini, ya, belum ditemukan yang serius. Tapi kalau efek samping yang umum, seperti nyeri, disuntikan, demam, kelahan, ya, itu ada. Dan itu memang efek samping umum terhadap penyuntikan vaksin, ya. Jadi ada juga kalau saya waktu vaksin meningitis, naik aji, dia waktu setiap disuntik, dia terpikir, saya kok demam, ya, katanya, ya. Tapi, yaudah, lihat besok, saya bilang, ternyata besok sudah hilang. Jadi itu memang efek samping umum penyuntikan vaksin, ya. Nah, sempat, ya, pada tanggal 10 November, penelitian vaksin Sinovac di Brazil sempat dihentikan. Karena waktu itu ada yang meninggal, ya. Namun setelah disediriki, tidak terkait vaksin. Sehingga penelitian di Brazil tadi tetap dilanjutkan. Jadi saya bilang tadi kalau Sinovac, vaksin yang sekarang berada di Indonesia itu penelitiannya di Indonesia, di Turki, di Brazil, dan Chile. Tapi ini semua memang masih penelitian uji fase klinis 3, tetapi masih ini, ya, masih ongoing, ya. Ongoing itu maksudnya masih sedang berjalan. Jadi ini Turki sudah merilis bahwa dia efekasinya sedang 1,25%. Nah, akibat pembedaan teknologi tadi, virus Pfizer dan Moderna yang sudah selesai masa penelitiannya tadi, Pfizer sudah di-approve atau sudah dikasih izin sama WHO, karena teknologinya berbeda, penyimpanannya sangat susah. Jadi vaksin Pfizer dan Moderna tadi harus disimpan pada minus 60 sampai minus 80 derajat. Pas disuntikkan boleh suhu 2 sampai derajat Celcius. Nah, ini sangat sulit, khususnya di Indonesia, untuk mengadakan pulkas yang minus 60 sampai dengan minus 80. Apalagi kalau sampai ke daerah perlosok-perlosok. Sangat sedikit sekali rumah sakit ataupun yang punya penyimpanan sampai minus 60 sampai minus 80. Apalagi kalau sampai dibawa vaksinnya pakai cooler itu pasti sudah tidak bagus lagi, nggak ada gunanya lagi. Pakai cooler itu box yang kalau di puskesmas yang menyuntik vaksin itu pakai box yang diteng-teng-teng-teng yang ada S-nya di dalam. Nah, itu pasti tidak virusnya tidak efektif lagi. Nah, makanya penggunaan virus Pfizer ini akan sangat sulit di Indonesia. Nah, kalau yang virus Sinovac tadi, penyimpanannya cukup 2 sampai 4 Celcius. Ini bisa kita aplikasikan. Kalau Modena, penyimpanannya 2 sampai derajat Celcius selama 30 hari. Kalau lebih 30 hari juga nggak efektif lagi. Atau bisa dibekukan pada suhu 15 sampai 25 derajat Celcius untuk penyimpanan jangka panjang. Jadi sebenarnya problem dari aplikasi vaksin di masyarakat Indonesia ini banyak. Mulai dari problem pendanaan, problem penyimpanan, problem distribusinya, dan problem-problem daripada pikiran masyarakat itu sendiri, persepsi masyarakat terhadap vaksin itu sendiri. Ini informasinya saja. Ini nanti akan ada tahap pemberian. Kalau saat ini kita baru Sinovac ya, 3 juta saja. Itu yang baru ada di Indonesia. Yang lain itu nggak ada. Jadi, kalaupun kita nanti ini yang 3 juta ini sudah selesai, kita mau nunggu vaksin yang lain itu mungkin anggap lama juga akan datang. Jadi seperti ini ya. Ini bakcat dari pemerintah saja, kalau akan mengadakan lagi vaksin Novavac, itu bulan Juni. Ini sampai Maret 2022. Tapi ini, ini ya. Masih belum ada di Indonesia. Jadi, vaksin ini juga menjadi barang langkah. Barang langkah. 3 juta ini yang baru ada. Saya katakan tadi yang butuh di vaksin itu sebenarnya adalah ini ya, 187 juta. Yang baru ada 3 juta. Makanya, prioritas pertama tenaga medis. Tapi tenaga medis itu masih bingung. kadar antibody, berapa hal yang perlu dipertimbangkan? Berapa kadar antibody dalam vaksin, dalam juta? ya. Jadi, berapa lama, ini yang tadi saya katakan ya. Berapa lama vaksin mampu memberikan imunitas pada COVID-19? Jadi, nanti kalau ada vaksin Novavac, nanti akan disuntikan 2 kali ya. Hari pertama dan hari ke-14. Jadi, ada beberapa penelitian terhadap antibody vaksin Novavac ini. Ini vaksin yang ada di Indonesia. Jadi, kalau disuntikan, disuntikan, ini masih uji fase kedua ya. Ada 600 orang masyarakat Cina yang sehat, kemudian disuntikan. vaksin Sinovac tadi. Ternyata, antibody di dalam tubuhnya meningkat dibandingkan dengan orang yang tidak disuntik. Bayi itu disuntik dengan dosis 3 MIU atau dengan dosis 6 MIU. Sama-sama. Begitu juga IGG-nya yang terbentuk. Dan ini bertahan sampai 28 hari setelah vaksinasi kedua. Apa setelah 28 hari? Gimana? Apakah masih ada antibody-nya? Itu belum ada evaluasinya. Karena ini masih penelitian awal. Subjeknya cuma juga 600. Jadi, memang setelah disuntik itu terbentuk titer antibody dan titer IgG yang tinggi. Daripada subjek sehat yang disuntik vaksin. Tapi, dan itu bertahan sampai 28 hari. Apa selanjutnya setelah 28 hari? Belum ada evaluasi. Karena penelitiannya stop sampai di situ. Jadi, itu 600 orang subjek di Cina. Nah, kemudian juga diselidiki dari yang tadi itu tadi masih penelitian yang sama. Ternyata orang muda yang disuntik vaksin itu lebih banyak terbentuk antibody-nya dibandingkan dengan orang yang lebih tua. Jadi, pada terbanyak itu terbentuk antibody-nya adalah ketika divaksin pada usia 18 sampai 29 tahun. Menurun, menurun, menurun. Yang paling rendah itu adalah terbentuknya antibody. Jadi, respon terhadap suntikan vaksin tadi itu paling rendah adalah usia tua, 50 sampai 59 tahun. Jadi, ini uji klinis fase 3, ini sedang berjalan tentang vaksin tadi ya. Makanya, kita sedang menunggu. Vaksin tadi itu belum ada. Vaksin Sinovac ini belum ada. Resensi dari barai pengobatan obat BPON-nya belum ada. Jadi, karena uji klinis fase 3-nya sedang berjalan di Indonesia, Brazil, dan Urti. izin 2 menit lagi dok. Iya, baik ya. Oh iya, sudah kesoran sendiri nih. Jadi, ini kadar antibody vaksin Sinovac ini ya. Ini juga ada penerbitan yang lain. jadi setelah injeksi vaksin kedua tetap tinggi hingga 14 hari pasal ini, diinikan di vaksin. Tapi, ini penelitian ini hanya menilai kadar antibody dalam 14 hari setelah vaksin. Lebih dari itu belum ada datanya. Ingat yang merah ini. Jadi, memang mampu membentuk cuma data-datanya yang kurang. Jadi, terakhir saya ingin menekankan bahwa untuk membentuk kelompok masyarakat yang kembar itu diputuhkan 188,7 juta vaksin. Orang yang dipaksin. Dan itu adalah pekerjaan yang berat. Makanya itu empat kelompok beratas pertama vaksin adalah ini ya, tenaga medis, masyarakat pokok, aparatu pemerintah, tenaga pendidik, dan masyarakat usia 19 sampai 59 tahun. 60 tahun tidak dipaksin. Nah, ini yang penting kita lihat bahwa ini adalah syarat orang yang bisa dipaksin. Nah, ini juga ya, syarat orang yang bisa dipaksin. Itu tidak, tidak memiliki riwayat. Jadi, sebelumnya tidak ada riwayat kontak dengan pasien COVID dalam Pak Basari terakhir. Ini tidak dipaksin ya, orang yang tidak dipaksin itu apabila dia mempunyai riwayat kontak. Jadi, kalau dia ada kontak dengan pasien COVID dalam Pak Basari tidak perlu dipaksin. Riwayat kontak dengan pasien yang menunjukkan demam atau gejala sakit saruan penapasan tidak perlu dipaksin. Kalau dalam Pak Basari terakhir. Atau pernah kena COVID, dia tidak perlu dipaksin. Ya, kemudian kalau dicek reaktif antibody-nya ternyata sudah positif tidak perlu dipaksin. Hamil tidak boleh dipaksin. Atau berencana hamil dalam dua bulan ke depan tidak boleh dipaksin. Punya sakit asma tapi sering kumat punya rewayat alergi terhadap vaksin tidak boleh dipaksin. Riwayat penyakit pembekuan darah tidak terkontrol tidak boleh dipaksin. Ada penyakit jantung, hipertensi, DM, penyakit ginjal tetapi itu tidak terkontrol semuanya. DM-nya 500-an bulannya tidak boleh dipaksin. Kalau ada gangguan sistem imun tidak boleh dipaksin. Ada riwayat kejang epilepsi ayan tidak boleh dipaksin. Dan vaksinasi tidak boleh diberikan kalau tekanan darah lebih dari 140. Pernah menderita COVID sedang hamil menyusui ada gejala batuk pilat demam 7 hari terakhir ada anggota keluarga serumah yang menderita COVID ada riwayat alergi berat terhadap vaksin ada penyakit kelainan darah penyakit jantung autoimun ginja reumatik reumatik autoimun lain ya dengan reumatik biasa sakit calon penjana kronis sakit hipotiroid hipotiroid ini apa ya gondok dan penyakit kanker lainnya jadi tidaklah mudah seseorang itu seorang tenaga medis seorang pemberi vaksin langsung memberikan vaksin kepada seseorang sebelum diperiksa hal-hal tersebut di atas demikian vaksin ditunda bila demam dan ada penyakit-penyakit yang lain demikian mungkin yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati